Dalam rangka persiapan pertukaran pelajar Indonesia dan Korea Selatan, puluhan taruna dari Korea Maritim and Ocean University mengunjungi Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya atau Aman Jaya yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk saling memperkenalkan kebudayaan negara masing-masing. Kedatangan taruna Korea Maritim and Ocean University di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan kapal TS Han Bada disambut atraksi marching band Taruna Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya. Kedatangan 70 taruna Kemeo ke Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari penanda tanganan kesepakatan antara Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya atau Aman Jaya dengan pihak Korea Maritim and Ocean University yang diantaranya terkait program pertukaran pelajar. Dengan kesepakatan tersebut, maka ratusan taruna yang telah mengemban pendidikan selama dua tahun di kampus Aman Jaya dapat menyelesaikan kuliahnya untuk mendapatkan gelar S1 di kampus Korea Selatan. Direktur Aman Jaya, Kolonel Tekni Purnawirawan Samiono menyebut, selain pertukaran pelajar dalam penanda tanganan MOU yang dilaksanakan di Busan Korea Selatan, pada 16 Mei lalu juga disepakati kerjasama terkait pertukaran, instruktur, dan pengembangan riset. Jika hari ini yang dilakukan adalah tadi mengenalkan dance tradisional, ya tadi ada Tumbero, kemudian Umere, agar mereka juga bisa tujuannya apa? Mengakrabkan, mengakrabkan para taruna itu. Karena tanpa seperti itu mungkin nanti masing-masing juga berkompo. Nah, dengan demiknya mereka bisa bersatu, berinteraksi, supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Itu intinya. Supaya pada saat nanti kita mengirim taruna kita ke Korea sana, mereka sudah mengenal. In this time, we visit the Amanjaya to improve or to the strength relationship to the university. AMU and Amanjaya, we already signed the MOU, and then we will have to more detail plans we need. So in this time, I visit the Amanjaya campus, and then we know where we looking around the new campus, and then I will try to plan to improve our relationship. Tak hanya berkesempatan mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Maritim Korea Selatan, nantinya para taruna yang telah menyelesaikan pendidikannya juga berpeluang untuk bekerja di kapal-kapal perusahaan Korea Selatan. yang terakhir. Terima kasih.